Di dalam tim sebuah pendakian bersama, sahabat alam harus menentukan siapa yang menjadi ladder, navigator, dan sweeper. Sahabat alam, kembali lagi bersama saya Rudy Agusman, The Gap Channel. Dalam sebuah perjalanan pendakian bersama, saat sahabat alam melakukan pendakian gunung, sebelumnya pada saat melakukan perencanaan perjalanan, harus ditentukan siapa yang menjadi ladder, siapa yang menjadi navigator, dan sweeper. Ketiga elemen ini harus ditentukan di mana fungsinya sangat berperan penting pada saat melakukan track perjalanan pendakian. Ketiga elemen ini dibentuk agar saat melakukan track perjalanan atau track pendakian, ini menjadi perjalanan yang bisa menentukan perjalanan indaki dan menurut nanti menjadi sebuah perjalanan yang sukses. Seperti kita ketahui, apa tugas ladder, navigator, dan sweeper dalam sebuah perjalanan pendakian. Tentunya kita sangat mengharapkan pada saat melakukan pendakian bersama, pendakian itu menghasilkan perjalanan pendakian yang sukses. Salah satu kunci suksesnya, sebuah pendakian adalah membuat perencanaan yang matang. Dengan demikian diharapkan, team sudah tahu apa yang harus dilakukan, bahkan untuk kondisi terburuk sekalipun. Dalam satu tim pendakian, penunjukan seorang untuk posisi ladder, navigator, dan sweeper sangat penting. Berikut ini akan saya jelaskan kepada sahabat alam, tugas dan fungsi dari masing-masing posisi tersebut. Yang pertama adalah ladder. Apa itu ladder? Ladder adalah orang yang bertanggung jawab pada sebuah pendakian, pengambil keputusan, pemimpin dalam suatu kelompok atau tim pendakian. Dan orang yang memastikan sebuah pendakian berjalan dengan sukses. Suksesnya sebuah pendakian ukurannya bukan saja puncak, tetapi yang lebih penting adalah bisa membawa seluruh anggota tim turun dengan selamat. Sebenarnya di setiap pendakian, sudah ada ladernya, walaupun tidak ditunjuk secara langsung. Tetapi di dalam perjalanannya, pasti ada satu orang sadar atau tidak sudah berpuran dalam posisi tersebut. Dan berikut adalah, apa tugas ladder? Tugas ladder yang pertama adalah, memberikan informasi tentang gunung yang akan didaki, serta semua planning dan skenario yang akan dilakukan, sampai suksesnya kegiatan pendakian. Ia berhak untuk memberitahu, mana yang boleh atau tidak boleh dilakukan, selama melakukan pendakian. Berikut tugas ladder yang kedua adalah, mempersiapkan peralatan dan melakukan pemeriksaan terhadap barang yang akan dibawa. Ladder harus memberitahu, peralatan apa saja yang harus dibawa jauh-jauh hari sebelum melakukan pendakian, agar persiapan peralatan benar-benar matang dan sesuai dengan rencana. Dan tugas ladder yang ketiga adalah, memastikan seluruh anggotanya bisa selamat sampai ke rumahnya masing-masing. Dan tentu saja, dengan keadaan fisik yang sehat, pula secara jasmani dan rohani. Berikut adalah, navigator. Apa fungsi navigator dalam sebuah tim? Dan, apa itu navigator? Navigator adalah, orang yang memiliki kemampuan dalam ilmu navigasi, kemampuan membaca peta, alat pendukung digital seperti GPS, ataupun peralatan navigasi manual lainnya. Navigator bekerjasama dengan seorang ladder dalam menentukan rute jalur pendakian. Dan, kesimpulannya, navigator adalah, penunjuk arah, agar tim tidak tersesat, atau salah jalur. Setelah alam kita akan ketahui, apa tugas navigator yang pertama. Tugas navigator yang pertama adalah, memastikan seluruh anggota tim, berjalan di jalur pendakian yang semestinya. Atau, jalur pendakian yang memang sudah ditentukan di sepakati. Tugas navigator yang kedua, berkoordinasi dengan ladder, sebagai pengambil keputusan. Biasanya, berjalan paling depan, bersama ladder, atau di tengah rombongan. Jadi, antara seorang navigator dan ladder ini, di saat-saat tertentu, mereka berkomunikasi, mereka berdiskusi, untuk menentukan arah jalur yang sudah disepakati, atau ada jalur-jalur yang meragukan. Dan, disinilah, antaran ladder, damik, dan navigator menentukan, jalur mana yang akan dipilih, sekalipun pada perencanaan sebelumnya di rumah atau di sekretariat sudah ditentukan. Misalnya, mendaki gunung sumbing, misalnya mendaki gunung melalui jalur mana. Tetapi, terkadang, pada saat pelaksanaan pendakian, ada persimpangan. Disinilah, ladder dan navigator berdiskusi, melakukan, atau mengambil keputusan yang tepat untuk kesuksesan pendakian. Dan, tugas navigator yang ketiga adalah, memeriksa rute jalur pendakian. Hal lain, seorang navigator bisa jadi penentu irama pendakian, lambat atau cepat. Dan, sebaiknya navigator dipilih dari masyarakat lokal yang sudah paham, medan jalur pendakian yang akan direwati. Namun, itu tadi. Seorang navigator, walaupun dipilih dari masyarakat tepat, dia harus memiliki kemampuan ilmu navigasi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Berikut adalah seseorang yang ditugaskan sangat penting agar peserta pendaki tidak ada yang tertinggal atau jangan sampai ada peralatan yang tertinggal. Dia adalah sweeper. Apa itu sweeper? Kalau ladder dan navigator biasanya paling depan atau bersama rombongan, maka seorang sweeper justru di posisi sebaliknya, yaitu paling belakang atau sebagai penutup barisan pendakian atau paling belakang di sebuah tim pendakian. Maka dari itu, seorang sweeper harus memiliki fisik yang kuat. Saya pernah melakukan pendakian bersama, pada saat itu langsung membuat jalur pendakian, dan melakukan sukan survei lainnya seperti melakukan riset apa saja destinasi wisata alam yang ada di sebuah gunung itu termasuk bagaimana keadaan pelora dan peonanya selama tiga hari dua malam. Saat itu, kami memilih seorang sweeper yang kebetulan ada seorang pendaki yang memang kredibilitasnya, dia seorang anggota TNI yang memang hobi berkegiatan di alam bebas. Sudah pasti, sahabat alam. Kami memilih beliau dikarenakan di samping ilmu navigasi, di samping fisik, yang namanya TNI sudah tidak ragukan lagi kalau untuk berjelajah di hutan. Maka dari itu, pada saat itu, saya memilih dia untuk menjadi posisi seorang sweeper. Kesimpulannya kita ketahui bahwa tugas seorang sweeper memastikan tidak ada pendaki atau barang yang tertinggal. Seorang sweeper juga harus bisa merangkap sebagai medis. Sahabat alam, kembali saya tekankan bahwa bila kita membuat perencanaan pendakian bersama atau lebih dari 10 atau 12 orang, sebaiknya tentukan siapa yang akan menjadi seorang leader, navigator, dan sweeper. Apalagi di dalam sebuah tim itu ada pendaki pemula yang memang harus diawasi keadaan kondisi fisiknya. Maka dari itu, masing-masing tugas seperti leader, navigator, dan sweeper harus benar-benar akurasinya tepat. Memilih orangnya, memilih keilmuannya. Tentunya, di latar belakang ini kita harus mengetahui kemampuan fisik dan keilmuannya. Karena, salah satu kunci sukses sebuah pendakian adalah membuat perencanaan yang matang. Dengan demikian, diharapkan tim sudah tahu siapa orang-orang yang akan ditugaskan menjadi leader, navigator, dan sweeper. Oke, sahabat alam, sekian materi ini. Tugas, leader, navigator, dan sweeper dalam sebuah tim perjalanan pendakian bersama. Buat sahabat alam yang baru bergabung di GAP Channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada sahabat alamnya agar bisa bermanfaat. dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di matematik berikutnya di GAP Channel. Saya Rorya Busman bersama GAP Channel. Salam Kali. Terima kasih telah menonton!